Halo halo halo, dengan Bang Seyf disini, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini, gue bakal bawain alur cerita dari film The Clinic 2010. Film ini menceritakan sepasang kekasih yang menginap di sebuah motel. Tetapi suatu hari, sang istri diculik oleh komprotan penjual bayi, dan sang ibu berjuang mati-matian untuk menyelamatkan bayinya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan pasangan suami istri yang akan mengunjungi ibunya. Istrinya bernama Beth, dan suaminya bernama Cameron. Saat di perjalanan, ada sebuah truk yang sepertinya mabuk. Truk itu hampir menabrak mobil mereka. Mereka meneruskan perjalanan dan menginap di sebuah motel. Motel itu dijaga seorang lelaki tua, dia bernama Hank. Mereka menginap semalaman di sana. Beth dan Cameron bersantai di pinggir kolam. Tiba-tiba ada sepasang suami istri yang tampak aneh. Beth menyapanya. Tapi mereka diam dan langsung pergi. Waktu berlalu. Beth dan Cameron masih di pinggir kolam. Beth terbangun dari tidurnya, karena sudah bermimpi buruk. Mereka lalu pergi ke kamar untuk istirahat lagi. Hingga tengah malam, Cameron belum bisa tidur dan pergi membeli makanan. Dengan menaiki mobil, Cameron sampai di restoran China. Tapi sayangnya, restoran itu sudah tutup. Sial datang lagi. Bensin di mobilnya Cameron habis. Dia memutuskan jalan kaki untuk pulang. Saat sampai di kamarnya, dia merasakan ada yang aneh. Istrinya tidak ada di kamar. Dia mencari di berbagai tempat dan tidak kunjung ketemu. Cameron memanggil polisi dan berbicara dengan Hank. Karena Cameron emosi dengan Hank, dia menyerangnya. Polisi menenangkannya hingga dia pingsan. Di sini diperlihatkan, Beth terbangun dari tidurnya. Dia berada di ruangan yang belum pernah dia lihat. Beth berada di sebuah bak mandi dan telah dioperasi. Bayinya telah dicuri. Dengan kondisi lemas, Beth mengambil baju yang berada di pojokan. Beth mencoba keluar hingga dia sampai di luar ruangan. Tempat itu seperti pabrik besar. Beth berlari keluar, tapi ada sebuah pakar besi yang mengitari tempat itu. Beth mencoba menggali, namun sayangnya dia pingsan. Dalam kondisi belum sadar sepenuhnya, dia melihat wanita mendekat. Dan benar, para wanita itu menolongnya. Tiga wanita ini mengalami hal yang sama. Mereka habis dioperasi dan diambil bayinya. Mereka juga menggunakan baju yang sama. Wanita ini seorang dokter. Dia bernama Veronica. Wanita ini bernama Evie. Dan wanita berkacamata ini bernama Allison. Tiba-tiba ada suara teriakan. Mereka berempat mendatangi subar suara. Dan ada seorang wanita yang berdarah-darah. Kondisinya mengenaskan. Jahitan di perutnya dipaksa dibuka oleh seseorang. Tiba-tiba dia terbangun. Dia belum mati. Dia bilang, Tolong jaga bayiku. Bayiku biru. Kita kembali lagi pada Cameron yang dibawa polisi. Bangsatnya, polisi itu makan sambil menyetir. Cameron memanfaatkan kelengahannya dan mengambil pistol disakunya. Mereka berhenti dan polisi itu diborgol di tiang. Cameron langsung pergi meninggalkannya. Para wanita ini memutuskan untuk mencari bayi-bayi mereka. Mereka dibagi menjadi dua kelompok. Ivy dengan Alison dan Beth dengan Veronica. Lalu disini diperlihatkan ada dua orang bangsat yang mengawasi dari CCTV. Dan terlihat di mejanya ada daftar nama-nama wanita tadi. Alison dengan Ivy berada di ruangan yang gelap. Mereka menemukan sebuah kamera jadul di lemari. Dan Alison membawa salah satu kamera itu. Ivy pun jalan duluan hingga menemukan sebuah permen di lemari. Tapi Alison dari belakang malah memasuki ruangan yang gelap. Tiba-tiba senternya jatuh. Dari belakang, Alison diserang. Ivy, Beth, dan Veronica berlari menuju sumber suara. Alison telah mati. Veronica mencoba merokoh bekas jahitan di perutnya. Dan menemukan sebuah tanda. Sebelum mati, Alison memutret seseorang wanita yang membunuhnya. Kita kembali lagi pada Cameron. Dia kembali ke motel itu, lalu menghajar Hank. Dia mendapatkan informasi dan langsung bergegas ke tempat itu. Kini mereka bertiga memasuki ruangan yang isinya bayi-bayi. Mereka tidak tahu yang mana bayi mereka. Dengan melihat bayi yang terkurung, jiwa seorang ibu bangkit. Mereka mencoba membebaskan bayi-bayi itu. Tapi tidak bisa. Bayi itu ada tanda di kakinya. Oh iya, dua orang wanita yang meninggal tadi juga ada sebuah tanda di dalam perutnya. Itulah alasan kenapa ada seseorang yang berusaha membuka jahitan di perut mereka. Dan mengumpulkan semua tandanya. Sehingga bisa mengidentifikasi anaknya sendiri. Veronica sebagai seorang dokter, dia bisa melakukan operasi dan mengeluarkan tanda yang berada di perut mereka. Mereka bertiga menuju ruang operasi yang Veronica ketahui. Dan bangsatnya, dua orang dibalik semua ini mengawasi dari CCTV. Mereka bertiga berjalan bersama. Tapi ada dua ikor anjing yang berada di depannya. Anjing ini mengejar mereka. Mereka lalu berpencar. Ivy lari sendirian dan bersembunyi di bawah tong. Beth dan Veronica bersama. Mereka terjadu di lubang yang cukup dalam. Dan mereka tak sadarkan diri. Saat Cameron di jalan, ada sebuah jebakan yang terpasang. Jebakan itu membuat mobilnya terguling. Cameron tak sadarkan diri dan kondisinya berdarah-darah. Hingga waktu sudah malam. Beth memanjat lubang itu dan bisa keluar. Tapi disini Veronica kakinya cedera dan belum bisa keluar. Beth mencoba mencari sesuatu untuk pijakan Veronica. Oke, disini diperlihatkan. Ivy juga keluar dari persembunyiannya. Dia berada di sebuah kandang sapi. Ivy mencoba keluar. Tapi, dia sudah diikuti oleh seseorang. Dan dibunuh dari belakang. Jancuk. Ini sopoh si matanya ini. Asuh. Terlihat dari CCTV, orang yang mengawasi mencorek nama Ivy. Di lain lokasi, Beth memasuki ruangan. Tiba-tiba ada seorang pria yang membawa mainnya Ivy. Beth bersembunyi melihat pria itu. Saat pria itu berkaca, dia mengetahui keberadaan Beth. Lelaki ini bersikap aneh. Dia ada sedikit gangguan meta. Dia malah ketakutan. Beth keluar dan mencoba merayunya. Dengan beberapa permen di tangannya, Beth mendekat. Ikut oleh permen kondiasu. Oke, next. Beth mendapatkan informasi tentang tempat ini. Beth melihat kunci yang dibawa lelaki ini dan memintanya. Pria ini malah lari. Beth mengejar dan merampas kunci itu. Singkat cerita, Beth kembali menemui Veronica dan membawakan sebuah kotak dari besi sehingga Veronica bisa naik. Mereka berjalan dan istirahat di sebuah mobil rosak. Tapi dari samping, ada mobil yang akan menabraknya. Dan boom! Untungnya mereka berdua bisa keluar lebih dahulu. Ternyata, dibalik itu ada seorang wanita pembunuh yang melakukan ini. Kini mereka berdua memasuki ruangan medis. Beth mengunci pintu dan ngilunya, Veronica mengoperasi perutnya sendiri. Beth yang tidak tahu apa-apa mencoba membantunya. Tiba-tiba, wanita pembunuh tadi datang dan mencoba mendobrak pintu ruangan ini. Karena tidak bisa, pembunuh itu berlari dan mematikan listrik di ruangan itu. Beth mencoba mencari senter. Veronica yang sendirian didatangi pembunuh itu dan langsung dibunuh. Pembunuh ini mengeluarkan tanda yang ada di perutnya. Beth yang mendengar itu langsung berlari dan melawan pembunuh itu. Beth mendorong pembunuh itu hingga dia tertancap di besi. Beth mendatangi Veronica. Sebelum mati, Veronica bilang, Punyaku berwarna kuning. Lalu Beth pergi mengikuti jejak darah si pembunuh tadi. Dan Beth mendapatkan tiga tanda di depan pembunuh itu. Dengan kondisi berdarah, pembunuh itu mengeluarkan tanda yang berada di perutnya sendiri. Pembunuh itu minta, Jika bayiku masih hidup, berjanjilah untuk menjaganya. Pembunuh ini memberikan sebuah foto dan membeli tahu. Orang ini bilang kepadaku, Satu-satunya cara mengetahui bayimu adalah dengan membunuh wanita lain dan mengumpulkan semua tanda yang berada di perut mereka. Tak berselang lama, pembunuh ini mati. Beth langsung pergi ke tempat para bayi-bayi berada. Dan lagi-lagi, orang bangsa dibalik semua ini mencorek nama yang sudah mati. Beth sampai di ruangan bayi. Tapi bayi di sana sudah dipindahkan. Beth marah. Tiba-tiba lampu padam dan ada seseorang yang menyerang Beth. Waktu berlalu, di sini Beth dipindahkan oleh penjaga motel dan seorang polisi. Anjing, aku sebeda penjaga motel yang jenang asut. Dia terlima dalam penculikan ini. Beth pun terbangun dalam kondisi terikat. Di samping itu, ada sepasang keluarga yang diberikan bayi oleh wanita. Ternyata, di balik CCTV, ya orang-orang bangsa ini yang mengatur semuanya. Dan ini dia, wanita yang menjual bayi. Laki-laki ini menodokkan pistol dan akan menembak Beth. Tiba-tiba laki-laki yang mentalnya terganggu datang. Dia membawa senapan dan menodokkan bapak si pembeli bayi. Dan, dar! Keluarga pembeli bayi terkena tembakan. Pria yang mentalnya terganggu juga terkena tembakan. Si penjual bayi langsung pergi. Oh iya, Beth sudah mempunyai kunci untuk melepaskan diri. Dia berjalan dan menemukan bayinya. Dari belakang penjual itu mengatakan, Saya menyimpan berkasmu. Ayahmu membeli anak dan itu adalah dirimu. Beth yang tidak percaya memeriksa data dirinya. Beth mencoba menembak penjual bayi itu, tapi pelurunya habis. Dan baku hantam dimulai. Beth langsung menyerangnya. Dia menggunakan kunci untuk menusuknya. Singkat cerita, Beth menang. Beth menggendong anaknya dan dievakuasi polisi. Dalam kondisi melamun, salah satu polisi memberikan dompetnya ke Amirun. Dia sudah meninggal. Film ini diakhiri dengan Beth yang menggendong anaknya, mengunjungi makam ibu aslinya. Lalu ada seorang pria juga yang baru saja berkunjung ke makam yang sama. Beth melihat sebuah bunga yang masih segar. Beth bertanya kepada penjaga kuburan di sana. Dan ternyata, orang yang baru saja lewat itu adalah ayah aslinya. Dan film selesai. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Beth pergi menemui ayah kandungnya? Atau malah Beth pergi menemui orang tua yang dulu membelinya? Sekian dulu alur cerita film yang gue bawain. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Subrek kalau masih mau dengerin gue ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan... Matur suu... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpaん together. Sampai jumpa.